PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Chang Yu Chun segera berlutut hormat saat Telang Putih mengingatkan untuk hormat kepada Ketua Sekte. Dengan penuh rasa bahagia bangga dan haru Chang Yu Chun berlutut di hadapan Zhang Wu Ji, yang dulu pernah ia tolong dan pernah menolong nyawanya. Di lembah inilah akhirnya Zhang Wu Ji menghantarkan Yang Xiao ke pemakaman Ji Xiao Fu yang merupakan kekasihnya dan ibu dari Bu Hui Putri Tunggalnya. Hingga malam tiba, semua orang dari Sekte Ming pun berkumpul mendengarkan perintah dan amanah Wu Ji sebagai Ketua Sekte. Dua hal penting yang ia sampaikan di malam di lembah kupu-kupu ini adalah melupakan semua masalah dengan semua Sekte lurus di dataran tengah dan bersatu dengan mereka untuk bersama melawan dinasti Yuan yang dianggap keji dan menyengsarakan rakyat. Setelah pertemuan akbar malam itu Zhang Wu Ji pun bertemu dan berbicara banyak hal dengan beberapa tokoh Ming di lembah kupu-kupu. Salah satunya adalah Zhu Yuan Xian yang kelak menjadi pendiri dinasti Ming setelah menggulingkan dinasti Yuan. Dari pertemuannya Zhang Wu Ji cukup khawatir dengan Zhu Yuan Xian yang terkadang mengambil langkah yang cukup keji untuk memenangkan semua pertarungan Sekte Ming. Kekhawatirannya terbaca oleh Yang Xiao yang sebelum berangkat untuk menyelesaikan misi berikutnya, Yang Xiao meminta maaf tetapi di mata Yang Xiao di peperangan penjaga perbatasan sosok seperti Zhu Yuan Xian diperlukan sehingga ia menempatkan Zhu Yuan Xian di posisi penting di perbatasan itu. Wu Ji tak sepenuhnya mengiakan perkataan Yang Xiao tetapi ia tetap berusaha untuk mempercayai Yang Xiao sebagai Panglima Sekte Ming yang mengatur semua urusan militer Sekte Ming. Perjalanan pun dilanjutkan. Kali ini Wu Ji hanya ditemani oleh Wi Yi Xiao, Yang Xiao dan Xiao Zhao yang memaksa ikut Wu Ji ke ibu kota. Saat di perjalanan mereka menemukan Sandi Sekte Ming yang tertulis di beberapa tempat yang seolah mengarahkan rombongan Wu Ji melewati tempat-tempat yang aman dari jangkauan pasukan Yuan. Tapi mereka semua tidak tahu dari Panji mana yang telah menuntun langkah mereka. Dengan sedikit trik Wu Ji dan rombongan bisa mengelabui penjaga ibu kota, sehingga dengan mudah mereka bisa masuk ke pusat ibu kota. Singkat cerita Wu Ji yang saat ini ditemani Yang Xiao dan Wi Yi Xiao, mencoba diam-diam melihat kuil Wan An yang memiliki sembilan pagoda yang dijaga ketat yang membuat mereka yakin di tempat ini Zhao Min pasti memenjarakan tokoh dari ke-6 Sekte lurus. Pada awalnya Yang Xiao telah mengingatkan Wu Ji untuk tidak gegabah mengambil langkah sebelum mereka memahami secara pasti kondisi di kuil Wan An tersebut. Tapi ternyata peringatan itu, Wu Ji kesampingkan setelah melihat Zhao Si Rou yang diancam di lukai mukanya oleh Zhao Min. Wu Ji melompat cepat melempar kotak pemberian Zhao Min saat pedang langit di tangan Zhao Min diarahkan untuk melukai pipi Zhao Si Rou di sebuah arena pertarungan di sekitar kuil Wan An. Secara refleks Zhao Min pun mengarahkan pedangnya membelah kotak itu sehingga terbagi dua. Semua orang di situ terkejut dengan datangnya Wu Ji yang sangat tiba-tiba bahkan menyerang Zhao Min dengan sebuah kotak yang ia lemparkan. Dengan memisahkan Si Rou dari Zhao Min aksi Zhao Min pun berhenti. Perhatian Zhao Min terarah kepada kotak yang dulu ia berikan kepada Wu Ji. Dan dari kotak inilah perdebatan berlangsung, tapi alhasil yang Xiao dan Wi Yi Xiao muncul. Dengan sangat cepat Wi Yi Xiao mencoret pipi Zhao Min dan mengancamnya jika sampai Zhao Min nekat melukai Zhao Si Rou ia akan membalasnya dua kali lipat. Dan ia yakin sekalipun ribuan penjaga hebat menjaga Zhao Min dengan kemampuan meringankan tubuhnya ia tetap akan bebas untuk melepaskan diri. Setelah itu diikuti yang Xiao dan Wu Ji, Wi Yi Xiao pun melayang pergi meninggalkan kuil Wan An. Sesampai di penginapan mereka, seseorang muncul secara sembunyi-sembunyi dan seolah memancing Wu Ji untuk keluar mengikutinya. Wu Ji yang diikuti yang Xiao dan Wei Yi Xiao pun berusaha mengejar dan mengikutinya. Hingga di sebuah tempat nampak sosok yang pernah mereka temui di arena kuil Wan An berdiri menatap lekat pada Wu Ji, tanpa memperkenalkan diri ia memberi kode menantang Wu Ji untuk bertarung. Yang Xiao dan Wei Yi Xiao yang paham dengan kode itu dan sangat yakin dengan kemampuan kungfu Wu Ji, mundur membiarkan pertarungan terjadi. Sebuah pertarungan menarik pun terjadi, penantang Wu Ji bukan sosok pendekar biasa, ia mampu menyerang tajam Wu Ji tetapi bagi Wu Ji yang berilmu tinggi mudah untuk menghindarinya. Hingga penantang pun berteriak meminjam pedang kepada Yang Xiao, tanpa sedikitpun keraguan Yang Xiao melemparkan pedang ke Wu Ji dan Wu Ji pun melemparkan kembali pedang kepada sang penantang dengan tetap memegang sarung pedang itu di tangannya. Penantang pun langsung berusaha menyerang dengan menghujamkan pedang ke arah Wu Ji, tapi dengan sangat anggun Wu Ji memasukkan kembali pedang itu ke dalam sarung yang berada di tangannya kemudian dengan sedikit hempasan membuat sang penantang jatuh dan langsung berlutut di hadapan Wu Ji. Ia pun berkata bahwa ia adalah utusan kanan Sekte Ming Fan Yao Xi. Seketika arena pertarungan menjadi arena reuni yang penuh kebahagiaan antara Fan Yao dan Yang Xiao yang merupakan dua utusan terpilih dan terkuat di bawah kepemimpinan Yang Ding Tian sebelumnya. Fan Yao bercerita ia telah lama menyelinap menjadi salah satu pendekar tinggi di bawah kepemimpinan Mongol. Bahkan ia dipercaya menjadi guru Zhao Min Putri Raja Ruyang dari dinasti Yuan. Mukanya yang rusak adalah bentuk totalitas penyamarannya yang tidak mungkin dilakukan tokoh lain di Sekte Ming. Terlebih di saat Yang Ding Tian memerintah Sekte Ming, Fan Yao dikenal sebagai pria tertampan di Sekte Ming. Dari pertemuan ini mereka membahas skenario penyelamatan beberapa tokoh sekte lurus yang disekap Zhao Min. Dua tokoh yang mereka incar terlebih dahulu adalah Lu Zhang Ke dan He Bi Weng yang menguasai tapak Xuan Ming. Dengan keahlian meracik obat yang dimiliki Wu Ji, Fan Yao meracuni Lu Zhang Ke dan He Bi Weng yang membuat mereka tidak berdaya kemudian dengan sedikit trik Fan Yao masuk ke Kuil Wan An dan menemui semua tokoh yang ditahan di situ untuk memberikan obat penawar racun pelemah saraf yang membuat para pendekar tidak bisa menggunakan tenaga dalam mereka. Tapi di saat yang sama Biksu Miju Sekte Emei yang keras kepala menolak segala bentuk bantuan dari Sekte Ming. Sebelum akhir dari pertarungan pembebasan ini, Biksu Miju telah secara pribadi menyerahkan cincin Sekte Emei kepada Zhao Si Rou yang menjadi tanda sebagai penerus ketua di Sekte Emei. Dan saat situasi memaksa semua pendekar melompat dari lantai yang sangat tinggi di pagoda Kuil Wan An. Biksu Miju melompat tetapi menghindari atau tidak mau mendapat bantuan dari Wu Ji yang menangkap semua pendekar sebelumnya yang membuat ia menjadi satu-satunya tokoh yang mati dari peristiwa ini. Siapa saja tokoh yang lolos dari peristiwa di Kuil Wan An ini? Lalu bagaimana hubungan Wu Ji dengan Zhao Si Rou yang merupakan ketua baru Sekte Emei? Kemudian bagaimana hubungan Wu Ji dan Zhao Min selanjutnya? Like and subscribe channel ini akan kami bahas kisah Wu Ji selanjutnya di part berikutnya di channel ini. Dari jutaan kisah menarik dan dari setiap kisah Wuxia Terima kasih telah menonton!